Nah, buat teman-teman yang mau membeli kuen eceran, meng-convert saldo kripto ke dana, atau meng-convert saldo Paypal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada telegram dan whatsapp ya. Oke lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganerta. Di video kali ini kita akan membahas airdrop yang lagi viral, yaitu airdropnya itu dari Plexus ya. Dan di sini nggak tanggung-tanggung total pool rewardnya itu ada sekitar 500 ribu USD teman-teman ya. Dan di airdrop kali ini tuh ada misinya, ada invite mission, ada trading mission, dan contributor mission ya. Nah, dan akan kita bahas di video kali ini tentang cara menggarap misi dari Plexus ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih nanti kita akan mendapatkan poin seperti ini teman-teman. Dan nanti akan ada saat nge-claimnya ya, sekarang itu belum bisa di-claim dan sekarang kita akan menjalankan misinya dulu teman-teman. Nah, di sini seperti biasa, kenapa aku telat ya? Ya, karena aku, apapun yang aku buat videonya itu harus aku udah tes dulu dan cara untuk menuyol maupun menggarap secara efisien ya. Jadi, aku tes dulu. Dan di sini aku sudah mengumpulkan 1.500. Oh, kalau di-diemkan mouse-nya seperti ini ada estimasi dolarnya ya. Ini sekitar 15,4 dolar. Dan ini masih bisa dimaksimalkan teman-teman, karena aku baru transaksi mencoba 23 transaksi ya. Karena fee di malam hari itu lumayan naik, jadi aku berhentikan aja dulu dan aku akan lanjut sekarang sambil membuat tutorial. Nah, jadi di sini perlu teman-teman garis bawahi ya, 1 Plexus Point itu sama dengan PLX token ya nanti di-convert-nya ini. Mungkin nanti di-claimnya ini. Nah, di sini juga udah ada tulisan ya, akan direncanakan bisa di-claimnya kuartal 3 ya teman-teman ya. Terus sekitar ya bulan-bulan akhir tahun lah teman-teman ya. Jadi, kita amankan aja dulu, nanti kita akan gajiannya sekitar akhir tahun ya. Seperti biasa, aerob-aerob besar itu biasa seperti itu teman-teman. Nanti tiba-tiba cair dan naga. Dan untuk misi-misinya, di sini kita cek dulu ya. Sebelum kita garap, kita bahas sedikit aja tentang misinya. Di sini ada yang pertama, yang full gratis ya, invite mission. Jadi, kita ke referral kode ini. Nanti kita bisa share ini di Facebook maupun dimanapun. Itu setiap teman-teman mengundang 1 orang, itu akan mendapatkan 10 poin. Dan referral yang teman-teman undang, itu akan mendapatkan 10 poin ya. Dan di sini ada trading mission yang akan kita bahas secara detail di video ini. Nah, jadi di sini yang modal minim dulu ya. Di sini, aku menggunakan 1 metik ya. 1 metik itu sekitar 15-16 ribu. Itu kita bisa mendapatkan poin sampai dengan 5 ribu poin, teman-teman. Dengan 50 cumulative transaction. Nah, seperti apa sih itu, bang? Nah, kita ulang-ulang aja swap sebanyak 50 kali. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini, kalau teman-teman ingin poin tambahan ya, mendapatkan 50 poin dengan swap minima 50 dolar, itu agak riskan ya. Nanti takutnya uangnya nyangkut. Karena ini baru alpha ya. Ini bukan tesnya, teman-teman. Jadi, kita menggunakan saldo metik asli ya. Satu metik untuk mengejar 5 ribu poinnya itu, teman-teman. Oke ya, dan di sini, teman-teman bisa kalau punya modal, mau mengamankan ini bisa. Dan di sini ada misi untuk yang top aja, teman-teman ya. Oke, ini kita skip aja karena susah banget mencari top referral. Oke, mungkin kita langsung aja ke videonya untuk cara penggarapan misinya, teman-teman. Dan pastinya kita akan menggarap di HP ya. Ini BRN aja tampilannya, teman-teman. Video ini disponsori oleh Desain Biometric Wallet. Desain Biometric Wallet adalah hardware wallet kripto yang memungkinkan kita menyimpan aset kripto secara offline. Jadi sangat aman dari kejahatan kripto via online. Beberapa keunggulannya juga udah dilengkapi dengan fingerprint sensor, serta dilindungi chip EAL5 Plus standar bank dunia. Selain itu, didukung dengan layar OLED yang besar dan koneksi Bluetooth Low Energy. Desain Biometric Wallet ini juga didukung aplikasi yang sangat friendly, meskipun untuk pengguna baru atau pro user. Selain itu, juga dapat terhubung dengan Metamask Wallet via desktop. Dapatkan potongan harga khusus jika membeli menggunakan link yang tersedia di deskripsi video. Dan produk ini juga tersedia di Amazon. Nah, disini aku menggarap menggunakan Mrs. Browser. Buat teman-teman yang mau garap pakai Kiwi Browser itu juga bisa ya, tapi lebih lancar di Mrs. Oke, aku akan garap di Mrs. Dan disini teman-teman boleh copy dulu ya link ini. Yang ada di deskripsi atau di Telegram aku ya sama aja. Nah, jadi kita langsung aja konek wallet teman-teman. Konek wallet Metamask ya. Yang ada di Mrs. Browser. Nah, kita konek aja dulu. Oke, konek. Nah, kalau udah berhasil konek itu kita akan disuruh verifikasi Discord channel teman-teman ya. Nah, disini ada tiga ya. Dan ini gratis. Discord channel kita akan mendapatkan 20 poin. Nah, dan kalau kita menjalankan tiga misi ini akan langsung instan mendapatkan 50 poin ya teman-teman ya. Nah, jadi disini kita langsung aja join Discord-nya. Nah, lalu kita klik authorize ya. Oke, kita accept invite. Nah, disini teman-teman harus ke verify ini teman-teman. Nah, dan untuk verifikasinya ini agar tidak error seperti ini. Teman-teman harus klik dulu yang di bawah ini ya. Kita klik aja dulu, lalu kita scroll. Contreng, complete. Lalu kita baru bisa untuk verifikasi ini teman-teman. Nah, kalau sudah kita react aja. Dan ini udah teman-teman. Kita balik dulu lagi ke Plexus-nya ya. Nah, disini kita klik sekali lagi untuk join-nya itu. Lalu authorize. Nah, dia akan berhasil teman-teman. Nah, kalau sudah kita rubah lagi untuk misis browsernya ke mode desktop. Nah, lalu kita follow Twitter-nya ya. Nah, jadi kita authorize aja juga. Nah, sudah berhasil. Lalu kita mode desktop lagi ya, biar enak melihatnya. Dan disini kita enter referral link teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy jadi telegram aku ya yang gampang. Atau di link deskripsi juga bisa. Lalu kita pastikan seperti ini. Nah, ini udah misinya berhasil teman-teman. Baru kita sekarang bisa untuk menjalankan misi swap-nya teman-teman ya. Nah, kita klik get more coin. Nah, jadi disini kita udah langsung instant mendapatkan 50 Plexus Point ya. Dan sekarang kita akan menjalankan yang misi untuk swap. Nah, dan misinya itu bisa teman-teman ini ya, yang di atas ini swap. Nah, lalu disini jangan lupa teman-teman install dulu jaringan Matic. Nah, biar auto-install itu bisa disini aja ya. Kita ubah dulu ke Polygon. Nah, lalu Metamask teman-teman akan otomatis terbuka ya untuk menginstall jaringan Polygon-nya. Disini kita approve aja. Dan switch network. Nah, ini udah berhasil ya. Lalu kita pilih aja, pokoknya teman-teman samakan aja. Matic. Lalu ini Polygon yang di bawah. ke USDT ya. Jadi kita akan men-swap Matic ke USDT teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman isikan dulu saldo Matic-nya ya. Nah, disini aku udah ada 1,3 Matic ya. Nah, dan kita akan menggunakan Matic-nya sedikit-sedikit aja teman-teman. Disini teman-teman ke setting dulu. Kita ubah dulu slippage-nya menjadi 1%. Kalau udah, silang aja langsung. Dan disini kita tinggal swipe 0,0001 Matic ya. Nah, dan setiap swipe ini akan masuk 1 transaksi teman-teman ya. Oke, kita swipe aja. Confirm. Nah, disini kalau pagi-pagi itu V-nya rendah teman-teman. 0,01 itu dikit banget. Oke, kita confirm aja. Nah, disini kita tunggu ya. Nah, dan kita cek. Untuk ceknya itu ada di leaderboard. Nah, kita cek disini ya. Jadi ini transaksi kita teman-teman. Nah, dan untuk mendapatkan maksimal 5.000 poin, teman-teman harus menjalankan transaksi sebanyak 50 kali transaksi teman-teman ya. Seperti itu aja caranya. Dan nanti USDT kita itu bisa dibalikkan juga ke Matic teman-teman dengan cara kita klik aja ini, tombol tengah ini ya. Nah, jadi ini artinya teman-teman menukar USDT teman-teman untuk Matic. Kalau ini Matic teman-teman untuk USDT ya. Jadi kita tadi swipe Matic kita ke USDT teman-teman. Pertanyaan bang, kok saya swipe itu error bang? Nah, kalau error itu memang dari servernya teman-teman ya, dari Matic-nya kadang-kadang atau dari Plexus-nya. Jadi teman-teman ulangi aja kalau error. Itu nanti akan ada saat-saat dia lancar jaya teman-teman ya. Dan teman-teman tinggal ulangi aja step by step-nya. Dan memang untuk mencari 5.000 poin ini butuh modal ya, sekitar 16-17.000. Dan untuk Matic-nya itu teman-teman bisa beli di exchange atau bisa ngecer di aku ya. Untuk link pengeceran itu ada di deskripsi juga. Dan jangan lupa teman-teman amankan aja. Ini karena lumayan ya. Dan kalau teman-teman jago nuyul juga bisa menggunakan nanti kode referral teman-teman sendiri ya. Nyari 10 poin-10 poin teman-teman. Nah, itu terserah teman-teman. Mau jalanin misi yang mana. Yang penting, disini sudah jelas. Aku siar untuk cara menggarap misinya seperti itu aja teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini silahkan like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu cara menghasilkan uang dari airdrop teman-teman ya. Dan gak lupa aku sampaikan jangan lupa bersyukur berusaha dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berbahan. Selamat menikmati.